Kereta cepat menabrak sebuah mobil di Cimah yang akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadlillah. Selamat petang, Fadlil. Bagaimana kondisi terkini di lokasi kecelakaan dan seperti apa penanganan korban di sana, Fadlil? Rahmat Ibrahim dan saudari dapat saya laporkan kondisi terkini dari kejadian kereta feeder, kereta cepat menabrak sebuah mobil di desa Cilame, Kabupaten Badung Barat. Saat ini sudah kembali normal, artinya tidak ada lagi gangguan baik itu arulintas warga yang melintas maupun arulintas jalur kereta yang melintas di jalur persimpangan. Di mana rapat Ibrahim dan saudari dikit seperti diktai bahwa sekitar tadi pukul 13 siang telah terjadi kecelakaan antara kereta feeder, kereta cepat dengan sebuah mobil di mana akibat kejadian tersebut tiga orang meninggal dunia, diantaranya dua orang dewasa dan satu anak-anak dan tiga orangnya lagi masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit RSUD Cibabat, Kota Cimai, Ibrahim. Fadl, apakah pelintasan itu di lokasi kecelakaan ada palang pintu kereta atau seperti apa penjagaan di sana? Ya memang saat ini di lokasi kejadian sendiri tidak ada adanya palang pintu perlintasan kereta api. di mana sejak adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini jalur ini menjadi intas-intas baik warga yang melintas maupun jalur keberangkatan kereta sangat tinggi sehingga kondisi tersebut membuat keamanan dan keamanan warga yang melintas menjadi terganggu. Sehingga meski pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri pun sudah mengajukan pengajuan untuk palang perlintasan kereta di Desa Cilamer. Tapi saat ini belum ada izin dari pihak pusat Ibrahim. Baik, terima kasih Ahmad Fadl untuk leporan ini langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat.